Intro Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung atau Bawaslu Kabupaten Bandung memperbolehkan kepada pasangan Capres dan Cawapres apabila menggelar kampanye di perguruan tinggi selama diizinkan oleh pihak perguruan tinggi tersebut Hal tersebut tertuang dalam peraturan PKPU nomor 15 tentang kampanye yang dilakukan di perguruan tinggi Bawaslu Kabupaten Bandung mempersilahkan kepada Capres dan Cawapres apabila ingin melakukan kampanye di perguruan tinggi Dalam peraturan PKPU nomor 15 sudah tertuang dalam aturan tentang kampanye di perguruan tinggi Namun ada hal yang tidak diperbolehkan oleh Bawaslu yaitu menggelar kampanye di sekolah menengah atas Selain dapat menggelar kampanye di wilayah pendidikan perguruan tinggi Capres dan Cawapres bisa melakukan kampanye di fasilitas milik pemerintah selama pihak pemerintah setempat memberikan izin saat melakukan kampanye Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, mengatakan tentang kampanye PKPU nomor 15 Putusan Mahkamah Konstitusi bisa melakukan kampanye di perguruan tinggi itu pun harus ada izin dari perguruan tinggi Meski bisa melakukan kampanye di perguruan tinggi tidak halnya pasangan Capres dan Cawapres melakukan kampanye yang dilarang yaitu di sekolah menengah atas Di PKPU 20 tahun 2023 penambahan dari PKPU tentang kampanye PKPU 15 itu itu kan rumusan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kampanye diperbolehkan di tempat pendidikan itu pun dispesifikan jadi hanya di perguruan tinggi jadi di perguruan tinggi ataupun politeknik, universitas, dan lain sebagainya dan itu pun harus seizin atau diundang oleh yang punya kampus atau yang punya perguruan tinggi kalaupun memang perguruan tinggi mengundang atau didatangi ya tentu harus semua apalagi kalau mengundang jadi artinya tanpa atribut kampanye jadi tanpa ada atribut kampanye kemudian metode kampanye hanya terbatas dan tetap muka kemudian juga di fasilitas pemerintah misal fasilitas pemerintah juga harus mengeluarkan semisal mengeluarkan izin siapa penanggung jawabnya kalau di kantor desa berarti kan kepala desa kemudian di kantor camat itu juga dalam ruang-ruang yang sangat terbatas perlu diketahui sampai saat ini di Kabupaten Bandung beberapa fasilitas yang digunakan oleh Capres dan Cawapres hanya menggunakan Stadion Sijalak Harupat itu pun hanya menggunakan lapangan panahan SOR STD Sijalak Harupat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!